Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline, hari ini. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas 19 November USN Kolaka, Prof. Ruslin Hadhanul saat ini tengah melakukan penelitian dan menguji cobakan tempurung kelapa yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan pengawet makanan yang aman bagi masyarakat. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dosen aktif ini menjelaskan bahwa prosesnya melalui pirolisis atau pembakaran tempurung yang kemudian uap atau asapnya yang menghasilkan asam cair bisa dijadikan bahan pengawet. Hal itu diungkapkan saat melakukan uji coba di salah satu rumah warga yang terletak di Desa Tuari, Kabupaten Kolaka, belum lama ini. Terlihat prosesnya sedikit memakan waktu berjam-jam, namun hasilnya pun cukup memuaskan. Alasan memilih tempurung kelapa untuk dimanfaatkan karena melihat potensi kelapa yang begitu melimpah khususnya di Desa Tuari. Yang uniknya lagi, kalau direndam ke ikan hasilnya cukup baik. Lebih lanjut, alumni S2 dan S3 UGM ini menuturkan prosesnya seperti membuat arang dari tempurung. Namun untuk penelitian ia yang sementara diuji ini, di mana hasil pembakaran uapan asapnya yang ditampung dalam satu wadah bernama kondesor yang semacam penyulingan. Ia percaya ini bisa menjadi alternatif nantinya jika dikembangkan lebih industri rumah tangga. Ia juga berharap apa yang menjadi penelitiannya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bahkan bisa menambah nilai pendapatan masyarakat. Selain itu juga, Prof. Ruflin telah memperkenalkan Virgin Coconut Oil Visio hasil buatannya. Visio atau Virgin Coconut Oil merupakan minyak kelapa murni yang memiliki kualitas jauh lebih baik ketimbang minyak kelapa yang biasa untuk penggoreng. Visio adalah minyak yang diambil atau disuling dari kelapa segar. Dalam proses pembuatan inilah dihasilkan minyak dengan warna yang bening, baunya harum, kadar asam lemak bebas rendah dan awet disimpan. Bahkan memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh. Untuk pengaruh, terutama pengganti formalin. Jadi, tapi pengganti formalin harus sudah sesuai proses destilasi yang seperti ini, warnanya bukan lagi merah, nah itu bisa digantikan untuk pengawet. Pengawet bakso, pengawet ikan, juga bisa digunakan nelayan. Kalau nelayan itu, saya sudah teliti, 3 ml ini dicampur dengan 1 liter, lalu direndamkan ke hasil tangkapannya, maka tangkapannya itu tidak akan layu. Jadi, tidak akan rusak ikannya. Jadi, dia bisa berbulan-bulan, dia pergi ke laut, dia bisa menggunakan asap cair. Hasilnya asap cair dan hasilnya arang. Arangnya bagus sekali. Kalau yang kayak metode itu. Jadi, minyak ini seperti apanya? Minyak ini hasil dari tirolisis. Saya coba itu kalau 4 kg minyak bisa menghasilkan 1,5 liter asap cair. Yang proses itu? Ya, mudah-mudahan masyarakat berminat. Kalau berminat, saya siap mengambilkan ilmu untuk kepentingan masyarakat. Terus kalau prosesnya seperti apa? Berapa lama itu? Prosesnya tidak lama, sampai 4 jam. Ini cuma suhunya suhu tinggi. Suhu yang paling bagus itu asap cair yang disuruh di atas 350 derajat celcius. Warga pun yang ikut menyaksikan uji coba menyambut baik atas temuan Pak Trof, yang kemudian juga mereka bisa manfaatkan. Kita kasih bermalam dulu. Bermalam dulu, baru bisa gunakan. Ternyata ada yang bisa kita gunakan. Kita tidak masak dulu. Ternyata hanya menunggu sekitar, kalau tidak salah, 8-8 jam. Diolah, kemudian dia sudah bisa jadi seperti ini. Dan ini tuh baik sekali manfaatnya. Yang pertama itu, dia ajarkan kita bahwa ini bisa menjadi obat diet. Diketahui tempurung kelapa memiliki banyak manfaat. Selain bahan pengawet, ternyata mampu mengubati keracunan, menurunkan koesterol, menjadi antibisa beracun hewan, dan masih banyak lagi. Dari Kompleks Blok MBD Kedari, Jurnalis Ultralensri menggabarkan untuk Anda. Jurnalis Ultralensri menggabarkan untuk Anda.